Mungkin anak bandel itu gak ada penyebabnya, karena gak ada anak yang bandel sebenernya kan. Cuman beda jalurnya aja, mungkin dia suka hanya ngelukis, dimasukin sekolah bola, gak masuk. Nah pas yang dirilis soundtrack itu kaget juga sih, termasuk meledak sih, filmnya 15 juta tayangan kan. Oh iya? Iyi, kaget juga tuh. Wah, dapet rilis banyak loh. Kayaknya udah abis beli ini ya. Ya, kaget aja om, kayak wah ternyata dipelosok-pelosok dengerin lagu gue, sampe di upload di TikTok, di ini kaget juga. Yo, brothers. Masih di podcast Bread Indonesia dan Radio Bread Indonesia. Dan tentu masih ditemani oleh saya, Pak Sam Sumantri. Terus ada tamu kita juga disini, Andika Singgih, yang tentunya berita sudah mengikuti ya, alur cerita dari sisi kehidupan yang dilalui oleh Andika. Tentunya di karir bermusiknya. Ini gue kaget. Dulu di ngajar, gitu loh. Ini gimana dengan musiknya kan begitu. Sekarang, ini apakah sebuah pilihan ketika lo udah merasa ada keilmuan disini, kemudian lo berikan kepada anak didik. Iya, iya. Dan sekarang ini lo memberikan sebuah hiburan kepada anak didik lewat suara lo, lewat karya lo, kan seperti itu ya. Musik lo tinggal, eh, ngajar lo tinggalin. Tapi gue masih punya konten online tentang pendidikan, karena mau gak mau gak bisa lepas. Gue juga ketua yayasan nanti, insya Allah, bikin yayasan di rumah buat anak-anak divabel yang SLB lah kasarannya. Ya, ditampung aja di rumah. Oh gitu. Sama bokap ya. Subhanallah. Ketua yayasan. Celananya robek-robek. Tepat gue disabel. Dan kebentur-bentur tiap hari ini. Buat duit. Jadi matanya, matanya udah ke computer. Nah, itu adalah satu bentuk cita-cita ya. Cita-cita. Tapi gue dulu kayaknya kewalat sama guru-guru gue di sekolah, pernah bulu selama. Pokoknya kayak, lo harus jadi guru biar ngerasain gimana murid lo nakal. Betul lah, bener tadi apa? Berarti lo pernah mengalami eksperimen seperti itu? Eksperimen. Menghadapi anak murid yang nakal-nakal seperti itu. Tapi kan akhirnya punya pendekatan yang kayak temen aja. Akhirnya punya formula sendiri buat mengajar. Sampai sekarang pun mereka gak bakal lupa sama gue. Sampai sekarang masih kontek-kontekan. Perbedaannya adalah ketika Dika disini kan, dulu kan mengajar itu kan bukan anak disabel ya? Enggak, anak normal. Normal kan? Nah, kemudian akan menjadi ketua yayasan untuk ya disini segi pendidikan untuk anak disabel. Kan ada perbedaan. Perbedaan. Pasti kan pendekatannya lebih dalam buat anak disabel. Karena kan mereka beda-beda tuh. Satu murid sama satu murid gak mungkin sama. Harusnya satu murid, satu guru yang benar. Kalau kita kayaknya belum-belum diperhatiin. Karena kan mereka emosinya lebih meluap-meluap dari yang biasa. Namanya juga luar biasa. Berarti lo belajar dulu atau gimana? Apa emang sudah deket dari dulunya? Kuliah pendidikan. Kuliah pendidikan? Kuliah pendidikan. SPD. SPD. Sudah dapet disitunya ya? Ada. Nanti juga bakal ikut pelatihan-pelatihan lagi. Nah, tadi lu ceritakan tentang konten. Lu buat-buat seperti itu? Di Instagram ada namanya Indonesia Guruku. Itu konten pendidikan ya buat anak-anak kecil lah. Jadi, gue ngasih pendidikan karakter buat anak-anak Indonesia lah intinya. Nanti kedepannya bakal maju. Udah ada YouTube-nya juga konten. Pokoknya nanti ya gue ngebantu anak-anak yang di bawah yang kurang mampu. Entah gue beliin bukunya. Entah gue kasih fasilitas pendidikan. Pokoknya di situ. Itu semacam panduan lah untuk mereka. Iya. Tapi ketika lu mau buat konten. Yang lu berikan ini terhadap orang tuanya atau kepada anaknya? Anak-anaknya. Anak-anaknya. Secara teori lu sampaikan di situ? Nah, kalau orang tuanya mau konsultasi bisa free melalui Instagram aja. Jadinya misalkan anak kita bandelnya kenapa nih? Karena kan ada sesuatunya nih. Gak mungkin anak bandel itu gak ada penyebabnya. Karena gak ada anak yang bandel sebenarnya kan. Cuman beda jalurnya aja. Mungkin dia sukanya ngelukis. Dimasukin sekolah bola. Gak masuk. Itu dia untuk. Sama kayak gue aja om. Gitu kan sukanya nge-band. Disuruh belajar mulu. Aduh, pengennya di luar aja ya. Pengennya di warnet aja. Udah gak betah tuh ya? Itu pengalaman om. Pengalaman-pengalaman yang dipakai buat pendidikan sebenarnya. Semua kalau pada jalurnya bakal jadi. Kebeneran punya basic di situ ya. Basic. Orang tua juga guru. Jadi kan gini. Kenapa lu gak coba? Nanti gue coba sedikit merangkai sebuah imajinasi gue. Lu kan di musik, di karya, di buat lagu ya. Kenapa lu gak peruntukan lu mau buat lagu untuk rekaman? Itu dia udah. Udah ada. Oh sudah ada? Udah ada. Tinggal rekaman. Ini tinggal nyari artisnya aja. Kalo gue yang main. Enggak, gue aja deh artisnya. Boleh. Takutnya nih, gue udah solois sama anak-anak yang mana nih. Ini dia tuh. Lu pengen juga pengennya gak? Iya, kebanyakan. Lu pengennya apa yang kira kayak gini? Kebanyakan proyek gak enak kan. Bener? Udah siap. Udah siap lagi. Ini konsepnya folk anak. Jadi kan anak-anak sekarang folk ya. Kita kan gitar kosong aja depan anak-anak. Gitu aja. Dan itu adalah salah satu lagu yang lu bikin misalnya ya. Ini memang bahasa komunikasi. Komunikasi, edukasi. Edukasi. Itu udah berapa lagu punya itu? Baru dua-dua. Dua lagu? Lu tinggal nambahin lagi berarti. Belum lama sih. Tapi kan kalo insya Allah bikin lagu cepet lah. Kalo ada jalurnya. Gue pernah lihat begitu banyak tenaga-tenaga pengajar yang sudah begitu kreatif memperjuangkan untuk sisi pendidikan untuk anak bangsa ya. Dia bikin konten. Cakep-cakep banget gitu ya. Apa yang diberikan disini adalah sebuah penerjemahan dari dia sebagai tenaga pengajar. Bagaimana cara menonton anak Indonesia disini. Tapi ada sisi hal yang lu lihat. Untuk anak-anak sekarang nih. Sekarang nih. Boleh kategori lah usia dari umur 5 tahun sampe 11 tahun itu. Kalo menurut pengamatan lu sebagai tenaga pengajar. Apakah ada perbedaan dengan sisi yang dulu? Paling ya lebih sendiri-sendiri kali ya. Karena mungkin handphone. Faktor handphone ya. Itu lumayan berasa tuh. Kalo diajak ngobrol kadang-kadang gak nyambung tuh. Pendekatannya harus apa yang dia suka kita obrolin. Misalkan game apa ya kita obrolin itu dulu. Baru dia baru mau masuk ke ranah kita tuh. Kalo dulu kan kita nyari orang nih buat. Ini ya menongkrong main di luar. Sudah jauh-jauh dulu kita mainnya kan. Jauh. Kita parahatin. Beneran saya sampe pasar minggu naik kereta. Tauran SD. Gitu om. Perbedaannya itu. Karena kita didikte sama teknologi jadinya. Iya. Diri-sendirinya gak muncul. Jadi ini memang patut diperhatikan. Bukan gak boleh berteknologi ya. Cuma diperhatikan aja dibatasin. Jadi biar dia menemukan dirinya sendiri. Baru lah ya. Boleh teknologi tuh membantu fasilitasnya dia tuh. Jadi keren tuh ntar. Iya. Emang sekarang ini lebih kepada individu ya. Nah iya. Individu. Dan itu yang barangkali salah satu sedikit pergeseran. Pergeseran. Yang kadang-kadang anak menjadi egois. Egois. Bener-bener. Iya kan? Iya. Tidak bisa diatur gitu loh. Asyik. Gue ngomong kayak gini. Bisa aja. Mau jadi guru ya kayaknya nih. Kagak. Gue dulu juga guru. Oh good. Guru silat. Oh iya. Itu bagus tuh. Kan gak pake handphone kan. Gak. Cuma diem aja gitu loh. Gak bergerak. Silat lidah. Nah sekarang kita kembali ke musik yang sekarang ini. Tentunya kan ada satu yang mungkin membuat lu menjadi happy. Membuat lu menjadi wah gila. Karya gue nih udah sejauh ini. Sudah begitu besar nikmati oleh subscribe. Katakan lo netizen gitu loh. Netizen ya. Gimana? Gue termasuk orang yang salah satu orang yang introvert gak percaya diri tuh sama diri gue tuh waktu itu. Karena kan di SMP gue termasuk orang yang sering dibully kan. Oh iya? Iya iya iya. Bully-bully. Pasien amat ya. Bully-bully. Soalnya pas SMP sih udah keren soalnya nge-ban. Ya pas orang dengerin udah apresiasi aja tuh udah seneng sih. Apalagi kan kemarin dapet kesempatan buat jadi original soundtrack series film kan. Wah itu lebih kayak wah ini gue apa bukan sih? Nge-percaya juga kan. Alhamdulillah si Om. Jadi musik tuh bawa kita kemana-mana sih. Bahkan punya temen. Kemarin temen gue baru datang dari Australia ke rumah. Itu gara-gara musik. Gara-gara musik. Apa yang lu dapetin dari dia? Gini. Reaksionnya gimana? Tepat waktu. Beda-beda ini sih. Beda-beda karakter. Kayaknya dia cuek. Kayaknya kalau dia suka yaudah gue makan gitu kan. Kayak kita kan itu jangan gak boleh gak boleh. Kalau dia cuek aja. Pokoknya lebih-lebih pribadinya tuh lebih keren aja. Buat anak muda. Buat anak muda seukuran. Kita nih lebih berkarakter orang luar. Pendiriannya kuat tuh. Nah ketika lu ketemu sama dia. Barangkali ada perbincangan tentang musik lu. Iya. Menurut dia gimana? Kalau dia kan lebih ke underground ya. Mungkin kalau buat musik pop ini dia gak terima tuh. Lebih underground ya? Iya temen kalau buat pendidikan. Buat karakter bangsa lah. Kasaran yang gue belajar banyak. Dari tempat waktunya dia. Begini ya apa? Ketemu. Dia bilang jam 4 di jalan. Dia bener-bener udah deket rumah gue. Coba kalau kita. Jadi penyerapan disipin lah. Iya dia udah naik gojek. Depan gang lagi. Boleh masuk gang gimana? Gila tuh orang. Boleh itu keren banget sih buat karakter ya. Karakternya keren banget sih. Nah ini kan lu udah mengeluarkan 3 lagu. 3, 3 lagu. 3 lagu. Yang tentunya kalau dari animo, netizen tentang lagu lu. Itu kan dari review tuh ya. Iya. Review mereka bagaimana? Ternyata lagu-lagu. Nah pas yang dirilis soundtrack itu kaget juga sih. Termasuk, termasuk meredak sih. Filmnya 15 juta tayangan kan. Oh iya? Iya kaget juga tuh. Wah dapet rilis banyak lu. Kayaknya udah abis beli ini ya. Ya kaget aja om. Kayak wah ternyata di pelosok-pelosok dengerin lagu gue. Sampai di upload di tiktok, di ini kaget juga ya. Termasuk orang yang berguna gue. Jadi ya bermanfaat aja kan. Wah seneng banget, seneng-seneng sih. Terima kasih juga yang udah dengerin lah. Tep tangan ya. Terharu juga om. Itu pembuktian juga ke orang tua. Tadinya kan cuek deh. Pas udah di kontrak. Baru tuh. Ya udah main musik ya musik. Sebenernya orang tua ini tidak tahu. Atau memang katakanlah. Tahu tidak menyukai. Oh kalau bokap seni. Oh seni bokapnya. Cuman kan gak terlalu tahu bisnis seninya. Taunya main musik ya gitar aja. Yang main-main itu kan. Kalau bisnisnya kan harus kerja biasa kan. Walau pikirnya. Bener-bener. Dalam artian barangkali belum fokus ke sana lah. Belum. Berarti bokap lo di musik juga ya? Bokap di musik. Di musik juga? Sampai sekarang dia main? Apa keyboard? Dia ini ya campur sari punya grup. Oh campur sari? Iya ketuanya. Loh campur sari ini kan sekarang juga lagi booming juga nih. Dia dikempot. Enggak lo coba katakanlah. Ada masukan dari lo. Aduh Pak bikin lagu Pak. Bisa disini nanti mungkin. Kalau dia kan emang tanggepannya dulu banyak banget. Sana sini sana sini. Emang dia udah nyari duit di musik. Oke. Berarti ini buah tak jatuh dari pohonnya. Sepertinya kira-kira ya. Bukan main. Dan berarti ada hal yang ingin kita angkat juga ke permukaan tentang perbincangan saya dengan Andika disini yang tentu disini berkaitan dengan teknologi. Yang mana market itu sangat dibutuhkan. Sekarang-sekarang ini tinggal strategi kita memakai atau dengan cara bijaksana menggunakan gadget. Dalam hal kita dalam rangka promosi diri kita, karya kita. Seperti itulah. Nanti kita berbincangkan. Dan bretus kita nikmati kembali persembahan lagu dari Andika. Aku bertahan Dari hati yang aku jaga Dari luka hidup yang terlalu pahit Untuk aku rasakan Aku berharap Dari orang yang aku cinta Dari semua segala kenangan indah Tak bisa ku lupakan Tak bisa ku lupakan Harusnya Kamu Yang ada di sisiku saat ini Tanpa harus menahan Beratnya Rindu Dan bila Kamu Menemani Kesepian Kesepian Hariku Aku akan Bahagia Aku akan Bahagia Jika Kamu Tidak 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 Bila kamu yang ada di sisi ku saat ini Tanpa harus menahan beratnya rindu Dan bila kamu menemani kesepian hariku Aku akan bahagia Aku akan bahagia Aku akan bahagia Dan aku akan bahagia Jika kamu Mungkin label belum melihat gue siapa sih om Karena belum terlalu naik kan waktu itu kan Pas single pertama rilis Single kedua original soundtrack kan gak ada yang tahu Itu gak disangka tuh ya Gak disangka dibiayain semua rekaman Dibiayain semua tuh Eh enak ketinggalan Dan di lagu yang tadi lu nyanyi Iya dua itu Dua itu original soundtrack semua Soundtrack semua itu Wow itu dikontrak berapa tahun kira-kira Enggak enggak Per filmnya 20 episode aja 20 episode Iya karena series Bentuk manajemen yang bagus Biar anak-anak pada kerja Aja bareng Daripada ngelamar jauh-jauh Kita bikin kerja sendiri Ini gue punya nilai jual nih Ayo mau bikin apa Ayo bareng aja yuk Okay